musik musik ini panas biar gak panas biar gak hitam musik 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 pak bilang kau mau jemput mimi pulang sekolah ya kalau kepanasan pakai mobil dong jangan pakai payung waduh anu bu marta mobilnya baru toh ini pegang belinya kapan nih bu tadi pagi berangkat masih naik beca tadi pagi tuh saya naik beca emang karena mau beli mobil loh ini udah jam berapa sih? kamu kok baru mau jemput mimi kiki aja udah pulang ini bu, mimi tungguin di toko buah saya nyebutnya ke toko buah bu mengkerele koyot kia yaudah permisi ya bu nyebut dulu eh ma katanya mama mau kasih liat mobil baru kita ke om bernard oh iya pak bernard pak bernard sebentar dong pak bernard keluar sebentar aja pak bernard ada apa ibu marta? teriak-teriak kayak orang kemakanan jenggot emangnya tante marta punya jenggot bang? gini loh pak bernard saya ini habis beli mobil baru tapi bingung parkirnya sebaiknya mobil baru saya ini markirnya arahnya menghadap kemana ya? kesana? apa kesitu toh? sebaiknya ibu marta tanya aja sama pak ERT loh kok pak ERT sih? Tommy masuk eh kalau menurut kamu gimana Tom? memboh karang Tommy masuk ih liat tuh om bernard sama Tommy keking liat mobil baru gila bibirnya aja sampe gini-gini iya kayak donald bebek loh bukainnya mama yang donald bebek kustamu itu gila mah kita keliling-keliling kompleks yuk biar tetangga-tetangga pada tau kalau kita punya mobil baru ayo yuk tapi jendelanya tetap semuanya dibuka jangan ditutup biar semua tetangga bisa liat kita di dalamnya oke mama nyetil mobil baru yes nah baru saja kita lihat contoh orang yang sombong itu tidak boleh ditiru tapi beli mobil baru itu contoh yang boleh ditiru wah itu juga gak boleh sekarang harga mobil mahal masa papa yang profesor gini gak bisa beli mobil tante Marta yang janda gitu bisa beli mobil eh papa gak malu eh 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 kenapa malu eh eh hati-hati beli dong Ki Mi kamu besok-besok boleh lho numpang mobilnya tante kalau pulang sekolah tapi bilangin sama kota kamu bensinnya suruh patungan soalnya kalau gratis terus tante lama-lama bisa tekor dong iya kalau gak mau beli bensin gak usah numpang iya dong Mi bener Mi yuk iya masuk iya masuk iya masuk bu eh eh belakang 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 sini sini sebentar ada kan bu mau penghasilan tambahan gak? ada kerja aneh iya maaf dong bu oh jadi kamu berdua ini maksa papa harus beli mobil baru seperti tante Marta itu enggak kita gak maksa kok ya kan Tom iya i tadi kalian bilang pa beliin mobil dong seperti tante Marta itu terus kalau papa gak mau beli kamu gak mau sekolah? apa itu bukan maksa? pa Mimi cuma ingin supaya papa tuh gak malu sama tante Marta kita jangan agak malu masa papa gak malu iya kan Tom iya i Tommy kamu jangan cuma yoa yoa aja ya kan mana-mana sih kakak kamu si Mimi diam aja loh nanti kalau diem dikira robot goblok kalau goblok siapa yang malu kan sampean dewe tak ya tak ya iyi jawab lagi papa gewer kamu ya hehehe awas jawab lagi ya loh 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 kocot lagi kocot lagi kocot lagi kacau nih konslet nih kacau nih ini kenapa sih tahun itu sekarang kok sering banget dipengenya keluar asap kayak yang cerit mendidih tuh tadi katanya kayak novel bajai yoi man tadi gara-gara ibu marta beli mobil baru pak bilang kan tadi sebes, oh bisa tiap pagi suruh nyoti mobilnya, pak bilang kan dikasih 5 ribu asik ga? asik ga? 5 ribu, 5 ribu hehehe hehehe ayy ayy iya satu, dua, aduh mama minta lagi kocot lagi kocot lagi fokus dong eh eh Mimi, sini mau ikutan foto ga di japan mobilnya tante yang baru ini? hmmm, suruh foto kok ga mau? kapan lagi bisa dapet kesempatan foto sama bu marta di depan mobil yang baru ini? cepetan dong ma, masa begini terus? pake ngajok-ngajok si Mimi lagi? yaudah udah, udah gitu tadi gaya gimana? satu, dua, aduh kok ga bisa sih? king dari tadi mereka foto-foto ga kelar-kelar lagi norak buru udah orang nih peluang kita bisa hilang yaaah mereka malah pergi lagi bukannya masuk rumah eh Bota, bagaimana kalo mencuri mobilnya nanti malem saja? nanti malem ngait nanti malem, gak bisa gak bisa kenapa? lo tau kan mata gue rabuin ayam kalo malem oh iya, aku nanti malem juga tidak bisa kenapa? aku mau nonton sinetron terus hanya minggu kemarin sinetron? ceritanya lagi seru terus? besok pagi saja besok pagi? eh terus motor kita pura-pura mogok lagi disini? jangan dong lalu kita pura-pura lari pagi oh iya betul 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 aduh kuping telinga kamu ini sangat titip sekali dijerit dikit langsung koslet makanya lain kali jangan dijerit gitu tak iya eh Tom papat program gaya bicara kamu biar supaya miris seperti orang Jepang eh malah mirip gaya orang Madura lho mana saya tau bagian begini pak kayak tukang sati kacau nih kacau nih aduh kuping sebelahnya koslet juga eh Tommy kamu dengar gak pembicaraan papa? Tom? papa kok mengap-mengap aja sih gak ngomong kayak ikan menjair makan karet wah bener nih kupingnya udah gak berfungsi lagi nah nah apa pun арSSS gimana pak? mikrofon teringatnya Tommy itu rusak peningkatannya error nggak aktif Hai papa harus ke Jepang untuk beli alat-alat yang rusak kalau perlu besok pagi apa berangkat ke Tokyo eh pasti hantu harganya sangat mahal deh Emangnya kenapa enggak jari dong beli mobilnya Oke Mimi adekmu itu si Tommy lebih penting daripada beli mobil baru tukang bener kamu mau adek kamu tidak sempurna seperti manusia Papa besok pagi kita beli mobil ya eh Tommy besok pagi itu Papa harus berangkat ke Jepang Papa perlu biaya apa-apa sampai tibu ayah Tommy besok pagi Papa mau pergi ke Jepang dan Papa perlu biaya jadi beli mobilnya gagal apa gata ya di garuk saja cobing bingung bingung raya-raya tuh kan mau pilih si Tommy Budak apa mobil baru Pak Bernard Pak Pak Bernard Pak taksinya sudah siap Pak Pak iya 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 makasih Ayo anak-anak nah Mimi selama Papa berangkat ke Jepang jaga adek kamu si Tommy baik-baik ya Tommi apa berangkat dulu ya jangan nakal dah hai 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 Pak jangan lupa telepon ya Hai kami Muali kasih apa oh aduh dan aku jodoh ketinggalan taksi Papa bagaimana kalau Tommy sekarang kejar taksi papa barusan kami juga ngomong gitu udah kejir cepet wah kebablasan nih papa pasnya ketinggalan ini tadi disuruh cepet sekarang disuruh stop Tommy Tommy kamu nggak apa-apa no problem tidak apa-apa yang penting tasnya papa tidak ketinggalan Tom kok kamu bisa dengar papa bicara barusan papa kentut Tommy juga dengar wah papa nggak kentut terus siapa yang kentut alah paling juga ada gangguan telinga kamu yang kau stret itu ayo sekarang ikut papa naik taksi yuk asik bapak kentut ya iya pak tadi pak masih bau ya pak maaf ya pak kalau begitu yang kamu dengar tadi suara kentut supir taksi ini kalau begitu papa nggak usah ke Jepang lagi suaranya pendengarankan udah tajam iya tapi bau kentut supir taksi ini lebih tajam udah kentutnya bau argonya masih ngejoh saja nah kalau begitu sekarang kita beli mobil baru tapi nyebut kami dulu ya pak kok oke aku terbayang wajah pacar aqui yang main mobil sudah bersih tinggal minta upahnya sama ibu marta ayah Rupanya kita mencuri mobil pagi-pagi Direstui Bukunya kuncinya sudah disiapin Siapa yang harus tui? Ya setan Udah cepet-cepet Iya Bener nih mobil saya udah cuci bersih Iya ibu Bener bu Sudah bersih semuanya Sekarang saya tinggal lagi 5 ribu mana upahnya 5 ribu Lihat dulu ma Udah bersih bener apa belum Kalau belum ya gak usah dibayar Oh jelas dong Boleh dilihat dulu Dicek ayo-ayo Ayo lihat Apa 5 ribu Ini berbelit-belit Ayo aku ini Ayo ayo lihat Bersih gak sih Bu Mobilnya bersih kan Udah emang pintar deh Mobilnya mana Mana yang bersih sih Kamu kadang disini di mana Ya disini bu Mas kamu gak ada Ya dimana dong mobil saya Dimana bu Jangan-jangan Mobil kita jujuri orang Mobilnya ibu Marta di ujung depan sana Lagi dibawa orang Eh itu pencuri dong Pak Berta Iya pak Aduh Kalau begitu Kalau begitu hilang dong Mobil barunya Dicuri mobilnya Tantemar saya yang baru Bersi Hai pancuri kembalikan mobil itu anak kecil belakang jadi jagoan itu bocah kebanyakan nonton film action Amerika kali adik kecil tolong jangan ganggu perjalanan Om berdua ya Om berdua ini sungguh tegaan loh sekalipun itu dengan anak kecil kalau Om sudah marah bisa om pites kamu tahu nggak pites aja coba Emang aku kutu loncat tapi kalau nggak berani pulang aja sana ke rumah mertua topat kurang ngajar iya anak tahu aja gunung pander ma mertua saya yakin pasti si Tobi sedang mengejar si pencuri itu emangnya Tobi anak ajaib apa-apa sok jagoan sok ngejar-ngejar penjahat aduh mobil baru saya Pak Bernard Pak Tommy datang dulu Pak Tommy Wow kamu bener-bener hebat udah nemuin mobil barunya Tante Pak Bernard terima kasih ya udah nolong saya kacau leh kacau leh kumah hero palawan bapak manak sama kami mobil kita yang baru kemana Tom kami titipin sama pencuri itu ah 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 Tobi mobil kita kamu titipin sama pencuri wah ilang dong oh iya jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan oh